5 antara Bigatron Alpha melawan Alter Ego Yup benar sekali namun disini kita lihat Udah ada 2 hero dari Bigatron Anissa dan Dreams Langsung mengisi di Midland nya Langsung berhadapan dengan Leo Murphy dan juga Sally Boy Link dan juga Cupra kali ini langsung berada di area Midland Mereka mencoba untuk melakukan sebuah Cleanland terlebih dahulu Tapi Anissa dan juga Dreams Mereka langsung mengarah ke Little Wonder Ataupun Dokter kecil Yang selalu memberikan banyak sekali regen HP kepada player-player ini Ya betul, Little Wonder begitu berpengaruh tentunya Mobilitas Anissa juga makin cepat Dia gak perlu takut-takut untuk kehilangan HP nya Dan buff gak dikontes sama sekali Alter Ego pun demikian Kedua tim bermain santai, bermain sabar Mengamankan buff masing-masing begitu cepatnya Dan ini dia, sekalian mendapatkan Little Wonder berjalan-jalan rupanya Sudah mulai langsung saja Karena bottom line pun tamu seorang diri mencoba untuk mendapatkan gold buff Dan oh episode arrow gak mengenai tamus Tapi sayangnya dari ermici pun kehilangan gold buff nya Iya, Little Crab juga berhasil diamankan oleh seorang Granger tadi ya Hampir aja tamus berhasil mendapatkan Little Crab tersebut Karena bisa memberikannya banyak sekali loh Ada sekitar sepuluh apa, sekitar sembilan, enam puluh gold dalam sembilan good pick Geroke salibu deh Iya, begitu banyak tentunya gold yang akan mereka dapatkan dan lagi-lagi Di sini Biggeron Alpha mendapatkan gold buff nya di arah batu lain Tapi di arah top lane juga sudah terlihat inisiasi yang dilakukan Iya benar sekali, namun kali ini kita lihat ya Geroke mencoba untuk mundur Anissa kali ini juga masih berhasil untuk menyelamatkan dirinya Namun Link kali ini berhasil untuk masuk ke dalam backline nya Lunok ter-takedown kali ini Tapi Xbox juga berhasil mendapatkan satu hero dari Alter Ego Dan luar biasa sekali, Geroke kali ini juga menjadi korban Menjadi korban, begitu banyaknya Granger berdadak masuk, Brans terus saja memberikan damage karena Wanwan Dan Wanwan berhasil dipik oleh seorang Selena Hohoho, pergerakan inisiasi dari Alter Ego kini dipunis oleh Biggeron Alpha Usaha yang sangat baik, tapi sayangnya mereka terlalu dalam sampai ke Tourette yang kedua Ingin mengamankan point kill, tapi sayangnya Di sini Biggeron Alpha mulai merespon apa yang dilakukan oleh tim Alter Ego Nice banget, muncul Sally Boy out of nowhere, Tempest of Blade yang on point Mengenai Anissa dan tinggal di follow-up saja, damage yang begitu besar Tapi Alter Ego pun memakan damage dari Tourette Iya benar sekali Mereka gak bisa tahan itu Ini baru level 4, level 5, tapi udah seperti ini begitu agresif Little Wonder sudah berada di tangan tim Alter Ego Iya benar sekali, kenapa Little Wonder disini sangat penting sekali Karena itu selain bisa membantu untuk menaikan XP yang sangat tinggi sekaligus deh ya Jadi saat fight juga dia bisa memberikan regen XP yang sangat-sangat banyak Jadi mereka juga bisa mendapatkan backup-an XP tambahan lagi Dengan adanya Little Wonder yang selalu mengikuti mereka Tapi kali ini kita lihat akankah, iya ternyata Grazernya mati selamat Namun tamusnya kali ini Blob juga ingin melepaskan pandangannya dari arah seorang Brands Dan Brands berhasil untuk mundur ke arah belakang Dan Brands di arah bottom lane di usir juga oleh Tim Alter Ego Teman-teman dari Bigatron gak membiarkan itu terjadi Air Michi Inferno sudah gak ada Leo Murphy sudah mulai memback up Tapi Anissa dan Dream pun juga begitu Mereka sudah siap jika ingin adanya fight Reaksi yang sangat baik dari Bigatron Alpha Iya benar sekali, Maungsi dan juga Sally Boy Mereka berhasil mendapatkan Tartal kali ini Maungsi dengan Wan-Wan yang mencoba untuk langsung clear lane aja Kali ini kita lihat ada Parsha yang mendadak berseminggi terlebih dahulu Dia agak lebih santai terlebih dahulu Belum ingin masuk untuk melakukan sebuah inisiasi ke arah depan Tapi dari arah mid lane kita lihat Udah ada beberapa player Tapi seperti yang seluruh Amun beran sekali ini Dengan Rapsodia tadi berhasil mendapatkan satu hero yang tepat berada di depannya Kupra menjadi korban kali ini Ya terhimpit begitu saja Harus bertemu dengan teman-teman dari Bigatron Alpha Ego Gila, Leo Murphy Tapi Sally Boy membalas itu Menggantinya dengan Bravon Begitu banyak fight yang terjadi Ada pas menerah top lane Kedua tim berfokus ke arah yang berbeda Tapi perbedanya Bigatron Alpha Mereka lebih dulu untuk mengamankan turret di arah bottom lane Iya benar sekali Satu outer turret berhasil langsung diamankan aja Dan dari Bigatron Alpha Kita lihat sedikit lagi HP tersisa dari outer turret tersebut Yang mereka mencoba untuk langsung ke mid lane aja Mereka langsung kelihatan aja Namun kali ini Udah ada artillery yang mendadak Jatuh dari seorang Parshia Memberikan damage yang begitu banyak Untungnya belum ada damage yang masuk tadi Tapi mereka sekarang Mengarah terlebih dahulu Untuk mengambil Little Wonder Ataupun dokter kecil Yang selalu memberikan HP tambahan Untuk nge-regen HP kepada player Dan juga minion banget Iya Betul-betul Keunggulan memang memiliki Little Wonder Tapi kayak Zeus terus-menerus untuk nge-spam Dan ini yang nge-bikin Bigatron Alpha juga berdarah-darah Berdarah tapi gak sakit Berdarah tapi gak sakit Sakit tapi gak berdarah Salah-sahat pulak tadi bahasanya Kebalik Kebalik ya Kebalik-balik Tapi Bigatron Alpha juga disini Beran senyaman banget sih Kelihatan dia udah ngedapetin Dua poin kill Untuk Marksman Dia ngedapetin dua poin kill Tentu akan menunjang lagi Dari sisi networknya Dari sisi itemnya pula Tapi disini lain juga Alderigo Udah mulai begitu rusuk kayak Zeus Berasa rumah sendiri terus-menerus nge-spam Tapi belum pernah tuh Mencari buff milik Tim Bigatron Alpha Iya pada akhirnya juga Anissa berhasil mengamankan buff tersebut Walaupun tadi udah berhasil mendapatkan gangguan ya udah ya Dari seorang Parsha yang bersemunyi dari balik sebuah rumputan Namun kali ini Brans dan juga Ki mencoba untuk mengamankan Tartal Sepertinya ada kontes Di situ poncing bolnya udah langsung menabrak ke arah Selena Namun Tyron Revenge berhasil mengenai Tentu juga Tyron Rage-nya tadi berhasil Tempel topletnya kan ini Dan ternyata berhasil mendapatkan seorang Selena Wanwan yang kali ini berhasil mendapatkan seorang Lunok yang ada disana Dan sekarang mereka langsung mengarah Mendapatkan Tartal Nggak ada kontes lanjutan ternyata Seperti Dream sekali ini Nggak ingin menyerah Dia mencoba untuk mengganggu pergerakan Cassius dan juga rekan-rekannya Yes, teriset begini saja Leo Murphy menjadi korban pertama tapi pembahalasannya dari Alter Ego lebih sadis lagi Anissa begitu percaya diri untuk mengamankan Leo Murphy Tapi posisi teman-temannya begitu jauh Nggak ada yang bisa untuk memfollow up Nggak ada yang bisa untuk membackup Dan Tartal pun berhasil diamankan oleh tim Alter Ego Setelah pertarungan yang panjang harus mereka lalui Akhirnya mereka pun mengamankan Tartal Iya, Tartal berhasil diamankan oleh salah satu player dari Alter Ego Namun kali ini kita lihat Sally Boy dengan linknya Mencoba untuk melakukan sebuah pergerakan dari satu batu ke batu lainnya Di situ juga ada Cyclone Eye Belum bisa dimanfaatkan juga Tapi kali ini dia mencoba untuk langsung melakukan inisiasi Tapi Brans melakukan sebuah rapso di ke arah depan Damagenya belum terlalu maksimal untuk masuk Dan menabrakkan ke arah drum juga Tim lawannya Tapi kita lihat di sini Anissa berhasil untuk menyelamatkan dirinya Dia mundur dulu ke best Dia akan regen dulu HP-nya Tapi kita lihat outer turret dari bagian mainland Udah hancur Udah ada beberapa turret dari Biggeron Alpha Yang semakin aja berkurang budaya Tim Alter Ego mereka begitu pandai dalam memainkan laningnya Top lane mereka fokuskan bottom lane-nya pun demikian Sehingga Biggeron Alpha mereka bingung Mau defense atas, mau defense bawah Karena belum ada yang kuat untuk berjalan sendirian Anissa mencoba untuk nge-push di arah mid lane pun Itu hampir saja dipanis oleh tim Alter Ego Iya, luar biasa sekali Dan rinici tadi kita lihat Rotasinya sangat luar biasa Dia berada di bawah Tapi namun kali ini Brunch melakukan sebuah tembakan Dengan dan sonatanya Rapsodia kali ini juga Pada akhirnya dia berhasil mendapatkan Seorang tamus disitu Tapi Wanwan kali ini memberikan ultimatnya Sangat-sangat sakit sekali Tersisa sedikit aja HP tadi dari Croc Untungnya masih berhasil kabur Namun Link kali ini berhasil mendapatkan Seorang Granger yang mau coba untuk kabur Tapi di luar biasa sekali Pergerakan ini langsung masuk ke area backline Dan pada akhirnya mereka mendapatkan Dua hero dari Biggeron Alpha Setup yang cukup berantakan dari kedua tim Tapi masih terus diterusin aja oleh Alter Ego Walaupun Leon Murphy udah miss Dari Terran Revenge Akhirnya gak ada yang kena pula Tapi Alter Ego masih memanage Untuk men-tag round Dua kill terhadap Biggeron Alpha Iya benar sekali Wanwan dengan crossbow Tanknya sangat-sangat luar biasa Tadi memberikan damage yang sangat-sangat maksimal Dan ini kita lihat Udah ada-udah ada Rector Machet yang digunakan oleh Brunch itu Lalu ada BOD juga Blend of Despair juga Dan kali ini sepertinya dia mengarah ke arah Endless Battle ya Buda ya Atau mengarah ke arah Endless Battle? Benar-benar Dan dari Leon Murphy pun dia gak takut untuk maju ke depan Karena dia udah punya alatnya nasil Udah cukup kuat untuk mengarah Atau mengarah ke arah depan Lini belakang dari Biggeron Alpha pun dalam bahaya Dengan adanya Kufra Dia pake bouncing ball aja Gak ada damage yang bisa masuk Dan ini dia sedikit replay yang tadi Yang gue gerasa guru subat Sebenernya udah bagus banget juga dari Xbox Bravo bermain begitu baik Ini sense yang begitu baik Tapi damage-nya Belum ada yang bisa nge-follow up Iya benar sekali Disitu kita lihat Nepas Oblate Dari Link mendadak langsung masuk Di tengah-tengah pergerakan Antara Xbox dan juga Selena Tapi kali ini belum ada inisiasi tambahan lagi Dari yang kita lihat Oke udah ada ki dengan Selena ya Kali ini melakukan sebuah pergerakan Tetap berteman dengan seorang Brans Mereka berdua kemana-mana Rapsodia tadi Berhasil mendapatkan satu jungle Dan itu pastinya akan menambah juga Kumpulan-kumpulan XP-nya Dan juga network Tapi kali ini kemana ke arah mereka Namun kali ini kita lihat Marsnya hanya mencoba untuk langsung kabur Dengan wing by wings-nya Berhasil untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu Tapi Kufra ada di tengah-tengah Antara Granger dan juga Lunok Sangat-sangat berani disini Dari Manuk kabur dan Biggeron Alpha kali ini Sudah ketinggalan cukup jauh dari tim Alter Ego Perbedaan gold yang sampai 5 ribu Ini bukan hal yang baik Walaupun mereka bisa mengimbangi dari segi kill Permasalahannya Turret milik tim Alter Ego Itu cuma hilang satu Itu masalahnya Outer Turret Inner Turret udah berhasil Didapatkan oleh Alter Ego Namun kali ini Air Strike-nya luar biasa Mengenai Ki Dan pastinya Ki akan sedikit tertangguh Tapi ke Rimici kali melakukan sebuah inisiasi Dan akan langsung memberikan damage ke arah depan Namun Lord berhasil diamankan langsung oleh Link Luar biasa sekali Link melakukan pergerakan Cukup cepat ke arah depan Hampir aja terliberhasil mendapatkan Beberapa player dari Biggeron Alpha Namun Air Strike-nya juga Nggak berhenti mengganggu pergerakan Dari Biggeron Alpha Dengan kembang yang begitu cepat tentunya Alter Ego Dengan mudah mengusir tim Biggeron Alpha Siapapun yang mendekat pun nggak bisa Zona yang sangat luas Dari Federal Strike-nya yang milik Ole Farsha Pun begitu menyusahkan Belum lagi nilai umurku yang terus-terus mengganggu Jadi ini kelihatan juga Terlihat dari perbedaan gold ini Yang terus mengarah ke arah tim Alter Ego Turun gunung Turun gunung Lembah Turun ke lembah Kita lihat air strike-nya kembali di pop-up Di situ memberikan damage ke area sekitarnya Udah ada grog yang dengan pop-up snatchernya Red Base kali ini menjadi ancaman Oke Oke Mencoba untuk memberikan damage Hampir apa-apa bisa Tapi di bagian tengah Dia udah mendapatkan satu base terakhir Oh my God Kinal lihat aja Begitu banyak pertarungan terjadi Air Strike juga udah mulai di pop-up Wanwan melakukan mobilitas yang sangat baik sekali Namun Air Strike tadi langsung aja terkena Ke arah Bravo Bravo mencoba untuk nge-region HP terlebih dahulu Siap Mau recall-recall Mau mulai aja Mau diingat katanya Dan mereka berusaha juga sekuat tenaga bertahan di Basel Timpengen Wow Dambat O'Blade muncul Tapi di beberapa orang Tepuk ngabur Dilihat ke warna Anissa Memilih untuk pulang Kehilangan dua temannya Berapapun begitu Sekarang Di arah depan Mencoba untuk menahan mengusir Pulang Alter Ego Iya Pelacisan disini Sepertinya dipomong Enggak ternyata Kita lihat aja Parsanya masih ingin mendapatkan satu player Air Strike-nya Ternyata berhasil untuk mendapatkan satu hero Namun dia mengorbankan dirinya juga Kita lihat Masih ada tamus disitu Namun Kemenangan pertama didapatkan oleh Alter Ego Terima kasih telah menonton